Intro Halo, welcome to my channel hari ini aku mau kasih tau kalian gimana caranya rapikan kurung leher dengan sangat mudah cocok banget buat pemula seperti aku ini aku mau rapihin mejanya dulu kainnya juga udah aku siapin pasang benang ke mesin jahit sukoci nya juga jangan lupa ya ini langsung aja aku siapin contoh baju yang lehernya mau kita rapihin selamat menikmati 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 oke, ini kan contohnya sudah siap lanjut kita potong kain leher ini wajib guntingnya harus kain serong karena kalau yang digunting serak lurus kain itu bakal bikin kainnya terpelintir pas dijahit bikin lebarnya 3 cm cukup jadinya bakal kayak gini nah tinggal langsung dijahit aja keliling gerung leher ini pinggirannya terus ujung kainnya jangan lupa dilipat 2 dulu biar rapi lalu kita tempelkan ke kain posisi bagian depan terus dijahit ini dari pinggir kain jarak jahitannya sekitar 1 cm aja kalau kalian masih susah ngatur kainnya atau belum biasa sebelum jahit itu bisa dibantu dulu pakai peniti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini memang kurang bersih gambarnya tapi semoga aja kalian masih ngerti maksud dari videoku dan tadi juga udah sempat aku lanjut jahit tanpa aku sadar kalau kameranya udah gak ngerekam lagi jadi ada bagian yang gak kerekam terus ini aku udah mulai ngelipatin jahitan kainnya posisi depan yang kita jahit tadi tinggal dilipat ke dalam seperti lipatan kelim lalu kita jahit pelan-pelan kainnya jangan ditarik biar gak melintir ikutin aja alurnya oke 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 yeah oke hai oke udah jadi nah kayak gini kalian bisa strika aja nanti biar hilang kerutan yang kayak gini ini efek jenis kayaknya juga semoga bermanfaat ya thanks for watching see you